Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Rizal Selamat datang di channel saya Dan kali ini saya akan memberikan kalian tips Bagaimana cara membersihkan cermin Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan klik tombol subscribe yang berada di kanan bawah Sekali lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Yang berada di kanan bawah Oke, saya tunggu ya Kadang di cermin itu setelah kita mandi Itu cerminnya kecipratan air Bekas detergen juga biasanya nempel ke cermin Bekas sabun pada saat kita mandi Biasanya kecipratan itu cerminnya jadi memekas juga Atau mungkin terkadang kita gosok gigi Terus pasta, busa pastanya itu membekas gitu di cermin juga Waktu itu saya sempat ngeliat di Youtube Katanya pakai cuka Terus sudah itu pengutih Nah, saya cobain Ikutin tips tersebut Saya gosok di cermin Tapi tetap aja Tidak mau hilang Dan itu sangat membuat saya kesel Kesel banget Kesokan harinya Saya dapat nih informasi Tapi ini sebenarnya Pembersih untuk kaca mobil Untuk ngilangin jamur Karatan apa gitu di cermin Dan setelah saya pakai produk tersebut Akhirnya bekas-bekasnya itu hilang gitu yang di cermin Jadi, yang ingin tahu Bagaimana cara membasihkan cermin sampai tuntas So, check it out Tutorialnya Oke, jadi produk yang saya pakai itu adalah Kit Glass Police Tapi ini bisa dipakai untuk di cermin Nah, ini bukan endorse ya Jadi, ini adalah Kiat atau tips ya Tips, saya hanya memberikan tips Bagaimana cara Menghilangkan noda-noda yang ada pada cermin Oke, jadi kalau kalian lihat di sini Ini adalah kaca cermin saya Lihat Ini sengaja saya belum bersihin Supaya nanti pada saat prakteknya Kalian bisa lihat sendiri Gimana cara membersihkannya Dengan menggunakan Kit Glass Police ini ya Tahap-tahap untuk membersihkan cermin Yang banyak noda ini adalah Yang pertama Persiapkan alat dan bahannya dulu ya Nah, ini bahannya Terus alatnya itu bisa berupa Kain atau spons Yang bersih yang bersih ya Terus sudah itu Nanti pakai kain basah juga Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah Membersihkan area cermin ini Supaya kering Nah, gue pakai tisu ya Kita bersihkan dulu Setelah areanya kering Dan Glass Police-nya itu dikocok dulu Ini dikocok supaya Bercampur semua isi dalamnya Misalnya itu Kita Taruh Atau Taruh dia Di setiap kaca ini ya Bisa pakai tangan Bisa pakai Nah Oke Udah Terus dibosok dulu nih Pakai tangan Supaya Semua sudut-sudutnya itu Kena gitu Nah Tambah lagi Oke Sekarang waktunya untuk menggosok Ini digosoknya bisa Vertikal Atau bisa horizontal Tergantung dari kita aja sih Terima kasih Nah setelah itu Ini kan udah beresini Tapi Kita lap Pakai kain basah Kebetulan Saya mau punya lap Kain basah Jadi Saya pakai tisu Terus Saya basahin Terus dilap aja Oke Terakhir kita Penyakuin Nah Oke Udah selesai Ini gak ada sama sekali Noda Gak ada sama sekali Bekas pasta gigi Bekas Cipuratan air Terus bekas detergen Bekas sampo Semua itu udah hilang Bersih Dan tidak ada bekas sama sekali So Ini penampakan Kaca yang sudah dibersihkan tadi Dimalah Ini Bersih banget kan Dari atas ke bawah Kiri ke kanan Pokoknya ini bersih banget Selain kit Ada Masih banyak lagi sih Brand lain Intinya Nyari di supermarket Yang ada tulisan Glass Polish So Tadi udah lihat Tips saya Gimana cara Membasihkan Cermin Dari Noda Dan terima kasih Atas Atensi kalian Yang sudah Melihat Video ini Tolong disebarkan Ke teman-teman kalian Yang mungkin Tidak begitu paham Bagaimana cara Membasihkan Noda cermin Yang membandel Dan jangan lupa Untuk tetap Dukung channel ini Klik Tombol subscribe Yang ada di kanan bawah Sekali lagi Klik tombol subscribe Yang ada di kanan bawah Jangan lupa juga Untuk di like ya Semoga Bermanfaat Bagi kalian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye